Halo semua, HP terbaru Nokia 5.4 resmi hadir untuk pasar Indonesia. Dan untuk informasi lengkapnya, yuk ikuti video ini sampai usai. Namun sebelum lanjut ke informasinya, kalian bisa klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya selalu mendapatkan informasi gadget terbaru yang selalu kami update hampir setiap hari. Jika sudah, yuk lanjut ke informasinya. HMD Global resmi menghadirkan Nokia 5.4 di Indonesia, tanggal 18 Maret 2021. Nokia 5.4 membawa spesifikasi yang cukup menarik. HP ini diklaim memiliki daya tahan baterai yang kuat dan tahan lama. Selain itu, Nokia 5.4 telah didukung dengan fitur NFC. Nah, spesifikasi dari Nokia 5.4 hadir dengan membawa layar IPS LCD dengan desain punch hole seluas 6,39 inci beresolusi HD+. Di depan juga mengandalkan kamera beresolusi 16MP yang bisa diandalkan untuk kebutuhan selfie maupun video call. Beralih ke bagian belakangnya, Nokia 5.4 membawa 4 kamera dengan kamera utama 48MP. Ditemani dengan 5MP ultrawide, 5MP depth sensor, dan 5MP makro. Kamera di HP ini mendukung perekaman video di resolusi 1080p dengan 60fps. Masih ada fitur lainnya seperti image stabilization dan osu audio. Ada juga tools editing video dan color grading. Nokia 5.4 hadir dengan membawa chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang dioptimalkan dengan AI terbaru. Didukung dengan RAM berukuran 4GB dan memiliki internal 64GB. Jika masih berasa kurang, bisa ditambahkan dengan microSD hingga kapasitas 512GB. Nokia 5.4 membawa baterai berkapasitas 4000mAh, didukung dengan fast charging 18W. Dan dengan baterai ini, Nokia 5.4 diklaim bisa bertahan hingga 2 hari. Berkat adanya teknologi baterai adiktif dan AI, Nokia 5.4 menggunakan sistem operasi Android 11. Harga HP ini dibanderol mulai harga Rp 3,1 jutaan. Untuk pemesanannya di Indonesia akan segera dimulai pada tanggal 26 Maret 2021 sampai 4 April. Selama masa pre-order, kalian akan mendapatkan berbagai keuntungan yang ditawarkan. Nah itulah tadi informasi dari Nokia 5.4. Untuk informasi gadget terbaru lainnya, akan selalu kami update setiap minggunya. Terima kasih telah menonton video ini sampai usai dan sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!